ini tempat apa ini Pak Wil ini? ini tempat praktek ini mobil, praktek motor itu terakhirnya di sini mobil ini kan muat di sini? muat banget, nanti ada tanjakan, turunan kayak gimana caranya kita untuk tanjak ya berhenti di tanjakan keturunan itu kan sesuai dengan kita kalau di jalan itu kan menemukan tanjakan keturunan, temukan turunan tapi ada prakteknya di sini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya Kangilan dan sekarang saya sedang berada di Alun-Alun Malingping insyaallah mau perjalanan jauh untuk kali ini ditemani oleh bumil ya oleh istri kita hanya berdua saja nah rencananya saya bersama istri mau ke rangkas ya kita menggunakan mobil ini sekarang tanpa supir ya perjalanannya hanya berdua saja ini pertama kali perjalanan jarak jauh saya bersama istri sekitar 2-3 jam ya perjalanannya nah untuk orang-orang Malingping nah ini tentunya sudah pada tahun nih Alun-Alun Malingping tuh suasana pagi ya sekarang waktu menunjukkan jam 7 pagi kalau jam arak jam 3 sekarang ini belum dirubah berubah nih jam sampai saat ini bumil sekarang masih sarapan belum selesai sarapannya nah itu dia Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah udah selesai sarapan ya Alhamdulillah udah dibayar belum? ayo kita siap-siap untuk berangkat menuju ke rangkas kita mau bayar sarapannya dulu ya bubur ayam barusan banjarsari banjarsari, saketi, pandegelang, binuangen, bayar, cikotok tuh tidak asil ya kalau sekarang itu lagi di Malingping Masya Allah enak ya jajan sarapan pagi di pinggir jalan seperti ini mengingatkan saya ketika di kampung eh sekarang juga di kampung ya kampung halaman Indonesia tuh enaknya gini iya pagi-pagi banyak variasi banyak variasi banyak pilihan untuk sarapan ya kata oprak, dugur, uduk ini alasannya kenapa ini? istriku ini ibu Mel mau ikut perjalanan jauh mau nemenin suami mau nemenin suami Masya Allah kalau sore itu lebih rame disini ya setelah asa rame disini yang jualan baru sampai ke sana kita juga mau pelan-pelan aja jalannya karena memang lagi bawa bumil ya bismillahirrahmanirrahim duduknya di depan apa belakang? depan depan aja kita persiapan bawa bantal juga ya bantal apa namanya? bantal ibu hamil coba kalau misalnya bambil kesapaian jadi bisa tidur kita perlihatkan dulu bantal tuh berisik guys kita perlihatkan nah ini bawa bantal bantal ibu hamil ini nih kemudian bawa ganti baju juga saya Bismillahirrahmanirrahim 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 karena perjalanannya lumayan lama ya Bismillahirrahim mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai tujuan sampai rangkas mungkin ada teman-teman yang bertanya pengen-teman mau ngapain sih jauh-jauh perjalanannya mau kerangkas segala gitu kan sedangkan perjalanan 2 sampai 3 jam nih kita nih karena mau pelan-pelan juga ya Insya Allah saya mau langsung bikin sim ya bikin simnya langsung kita ke sana ditemunya oleh istri langsung ke rangkas ya langsung ke rangkas ya kita mau lanjutkan perjalanan dulu nanti sambung disana disana di rangkas kita juga akan bertemu nanti dengan beberapa orang disana ya orang-orang baik Insya Allah di rangkas yang sering menolong kita yang sering membantu kita nih membantu keluarga Kang Ilan ketika berada di rangkas nanti kita akan ketemu disana Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke rangkas dan sekarang dipertemukan dengan Pak Willy nih ini orang baik ya Masya Allah kebarokallah Alhamdulillah ketika orang tua di mana dirawat di rangkas beliau yang memfasilitasi hotelnya secara gratis Masya Allah terima kasih banyak saya masih inget itu oh iya ini rangkasnya dimana ini rangkasnya di daerah kotanya ini daerah kotanya ya kebetulan saya dinas di Polres Masya Allah ini tempat pembuatan sim juga disini ini tempat apa ini Pak Willy ini tempat praktek sim jadi kalau misalkan ada yang mau praktek mobil praktek motor itu prakteknya disini Masya Allah mobil memang muat disini oh iya kayak gimana caranya kita untuk menanjak ya berhenti ditanjakan keturunan itu kan sesuai dengan kita kalau di jalan itu kan nemu ketanjakan keturunan keturunan tapi ada prakteknya disini juga Masya Allah luar biasa seneng banget ya bisa dipertemukan dengan beliau kita sempat ketemu di mana di Serang ya di Serang oh iya beliau juga waktu pernikahan saya itu kan oh setelahnya ya setelahnya setelahnya baru hati waktu pernikahan itu saya ada kegiatan ada kegiatan Masya Allah kita komunikasinya memang udah lumayan lama ya sudah dari tahun berapa pas covid kalau gak salah DM dulu DM dulu video call betul memang kalau Pak Willy ini sering ikutin program saya program Wokob Al-Quran juga ikut waktu itu Masya Allah makanya kan sering melihat channelnya yang ada di Kang Irland juga karena kebetulan Kang Irland orang sini saya juga sering ke daerah selatan Masya Allah suka hujan kan suka hujan tadi perjalanan dari sana dari suka hujan dari Maling Pink kita pelan-pelan karena Bapak yang lagi hamil hamil muda istri kemudian bayinya sehat Amin Amin ya Allah anak soleh dan soleh apapun anaknya tetap yang penting soleh dan soleh amin terima kasih Pak Willy ya mohon doanya mudah-mudahan Kang Alman juga tuh disebut tuh Kang Alman Masya Allah tadi juga ada ke Baduy Kang oh ke Baduy ya tadi juga ada tetangga Kang Alman yang tugas disini ya iya namanya Padikdik kebetulan Kiai-nya itu kan anaknya Kang Irland kan iya anaknya Kang Alman yang pesantren di sana di Asiva katanya satu sekolah sama temen saya Masya Allah Alhamdulillah tadi udah selesai ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Willy ya Masya Allah terima kasih banyak atas bantuannya dari beliau dan simnya sekarang udah jadi kita mau melanjutkan perjalanan lagi masih di sekitaran rangkas ini ya sekitaran rangkas si temennya si temennya oleh Bu Mil oke guys nanti kita sambung ya ini mau-mauan lanjut ke perjalanan dulu sepertinya kita udah sampai ke lokasi nih Alhamdulillah sampai juga beliau udah ada disini ternyata Assalamualaikum Pak Iman apa kabar Alhamdulillah ketemu lagi akhirnya dulu pernah kesini ya waktu kita dijemput Alhamdulillah ya waktu dijemput dimana dulu stasiun ya sekarang akhirnya bisa balik lagi kesini gimana keluarga siap sama bumil iya sama bumil berdua aja kita dari Malimpin berdua aja kemudian kami bikin sim dulu Alhamdulillah udah jadi dibantu tadi sama temen juga disana ternyata kenal juga dengan Pak Iman iya tau katanya ayo kemana sekarang kita kita masuk dulu ya oh iya belum dimatiin lupa Alhamdulillah luar biasa ya kita disambut disini di tempat kediamannya Pak Iman yang Masyohatabarakatuh luar biasa baik banget beliau juga nih ketika orang tua di rumah sakit beliau juga kemarin memfasilitasi rumahnya untuk tempat tinggal kemudian kasih makan dan lain-lain terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Iman ketika saya berada di Mekah beliau membantu keluarga juga membantu orang tua tentunya disini ini lagi nonton Masya Allah yang ditonton video itu berapa hari ya istirahat dulu ya istirahat dulu sakit sempat sakit karena perubahan cuaca insya Allah objekti mengikuti terus ya ya berapa hari 4 hari gimana ya sekitar 4 harian kalau gak salah serang itu sempat sakit Assalamualaikum ketemu lagi ya sehat Alhamdulillah Masya Allah tadi anaknya keluar tapi malu kayaknya masuk lagi tuh Masya Allah ini apa yang di pas gini ini lemper lemper oh ini yang hebat lemper itu ya Masya Allah dan untuk teman-teman yang berada di rangkas dan sekitar ya kalau mau bikin apa namanya Sepanduk Baliho dan lain-lain Karangan bunga juga Masya Allah semoga semakin sukses usahanya lancar rezekinya juga lancar dan mudah-mudahan tiap tahun bisa berangkat ke kota suci terus amin ya Rabbah amin setelah ngobrol-ngobrol panjang Masya Allah seperti biasa kita selalu di apa namanya di jamu setiap tetap ke sini ngerepotin terus ini ya Allah Pak Iman sate bandeng Masya Allah oh ini berarti ini ikan dong ikan bandeng Masya Allah ayo bareng-bareng bismillah tongseng Masya Allah jamuan yang sangat luar biasa ada sate juga kita mau lanjut makan dulu ya Alhamdulillah tadi udah selesai acara makan-makannya di rumah Pak Iman kemudian setelah itu kita ketemu lagi tadi dengan orang ya lokasi yang lain Masya Allah jadi sambil bikin sim di rangkas ini kita sambil ketemu dengan para subscriber yang berada di rangkas tadi udah beberapa lokasi yang kita datangi Masya Allah semuanya ngasih oleh-oleh ya ini tadi dari Pak Polisi masih Mangga Muda oh Mangga Muda banyak banget Masya Allah terima kasih banyak Pak Willy dan polisi-polisi yang lain ini juga dari Pak Pak Iman dan ada Bumil disini Masya Allah Bumil sekarang udah ganti kostum udah ganti kostum mau druknya di belakang katanya biasa sambil tiduran ya kita sekarang mau melanjutkan perjalanan berhubung perjalanan kita masih jauh perjalanan sekitar 2-3 jam menuju ke Malingping mohon maaf tadi miktor ini jadi kita akan lanjut perjalanan nah ini kita istirahat dulu untuk sholat asar disini di masjid sekarang udah setengah 5 ya lihat ini jamnya nah oke guys iya itulah perjalanan kita berdua saja sambil pacaran dengan istri berhubung istri Bumil sekarang lelah sambil tiduran nanti di belakang bawa kasur untuk apa namanya untuk tidur juga masya Allah bantalnya juga bawa lengkap kita doakan untuk para penonton dimana pun berada sehat selalu panjang umur banyak rezekinya dibudahkan dari segala urusannya dibudahkan langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala segera bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh amin yang mengikut umroh bareng dengan keinginan Oktober nanti dan Haji Furoda boleh langsung hubungi aja nomor whatsapp yang sudah kita cantumkan ya kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita juga selamat perjalanan sampai tujuan amin selamat menikmati